Teman-teman media yang saya hormati, selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman selalu diperkahi kesehatan di hari pahlawan ini. Selamat hari pahlawan. Pada kesempatan siang ini, saya akan menyampaikan tiga hal. Yang pertama terkait hasil rangkaian pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang baru saja selesai. Yang kedua adalah hasil Indonesia, Latin America and Caribbean Business Forum. Dan yang ketiga adalah update terkait perlindungan warga negara Indonesia. Pada kesempatan press briefing siang ini, saya didampingi oleh Dirjen Kerjasama ASEAN, yaitu Duta Besar Sidarto Suryodipuro, Pak Arto yang baru saja dilantik sebagai Dirjen Kerjasama ASEAN. Kemudian, Watap RI untuk ASEAN, Duta Besar Adepatno Sarwono. Direktur Amerika II, Pak Darianto Harsono. Direktur PWNI, Pak Yuda. Dan Kepala BDSP, Pak Riza. Teman-teman yang saya hormati, saya mulai dengan isu yang pertama, yaitu hasil rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Pada pagi sampai siang hari ini, saya mengikuti rangkaian pertemuan, yaitu pertama, ASEAN Ministerial Meeting atau AMM, yang kedua adalah ASEAN Political Security Council, APSC, dan yang ketiga adalah ASEAN Coordinating Council atau ACC. Selain membahas berbagai perkembangan terakhir yang terjadi di kawasan dan dunia, para menteri luar negeri ASEAN juga membahas persiapan rencana KTT ASEAN dan KTT lainnya dengan mitra ASEAN yang akan diselenggarakan pada hari Kamis hingga hari Minggu mendatang ini. Dalam pertemuan, Sekjen ASEAN menyampaikan update terkait perkembangan kerjasama ASEAN, termasuk diantaranya adalah implementasi preliminary need assessment team untuk nyamar. Saya ingin sedikit menyampaikan inti dari laporan Sekjen ASEAN mengenai kerjasama yang kita lakukan untuk membantu menyelesaikan isu Rahenstin. Jadi selain pembuatan proyek, selain proyek pembuatan FM Radio, bekerjasama dengan Nyanmar Radio and Television atau MRTV, beberapa proyek yang juga direkomendasikan dan akan dijalankan antara lain mencakup peningkatan kapasitas dan pelatihan di bidang livestock breeding, kemudian penanganan penyakit binatang, kemudian peningkatan fasilitas pendidikan bagi internally displaced persons, terutama untuk bidang air sanitasi dan kebersihan, serta pelatihan 200 sukarelawan di bidang kesehatan. Di saat yang sama, Sekjen juga menyampaikan, karena pandemi, maka ASEAN ERAT belum dapat melakukan tugasnya untuk membuat komprehensif need assessment. Jadi teman-teman ingat bahwa kita berencana untuk menurunkan atau untuk mendeploy komprehensif need assessment team, namun hal ini belum dapat kita lakukan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, di dalam laporannya, Sekjen juga menggarisbawahi bahwa situasi di Rachen State merupakan situasi yang kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya bersama yang memerlukan political will, persistensi, kemudian resources untuk menyelesaikan isu kemanusiaan para pengungsi rohinya tersebut. Nah, teman-teman, di dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting, AMM, saya menyampaikan tiga isu utama. Yang pertama adalah, sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Republik Indonesia, kita menyambut baik terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat dalam pemilu Amerika Serikat yang baru dilakukan beberapa hari yang lalu. Saya menyampaikan bahwa Indonesia dan ASEAN tentunya akan siap bekerjasama untuk memperkuat kemitraan dengan Amerika di masa mendatang. Kemitraan yang didasari tentunya oleh prinsip kesetaraan, saling menghargai dan saling menguntungkan. Dan tentunya kemitraan yang kita inginkan adalah kemitraan yang memegang teguh, prinsip dan nilai-nilai multilateralisme, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, dan juga penghormatan terhadap hukum internasional. Indonesia juga mengharapkan Amerika Serikat dapat menjadi kekuatan positif bagi terwujudnya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan dan menjadi mitra ASEAN dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Isu kedua yang saya sampaikan selama pertemuan AMM adalah harapan bahwa Laut Cina Selatan akan terus menjadi laut yang damai dan stabil. Laut yang damai dan stabil hanya akan terjadi jika semua negara menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia juga menyampaikan terus memantau pembahasan RUU mengenai Coast Guard yang sedang dibahas di RRT. Tentu Indonesia menghormati hak setiap negara untuk membuat undang-undang nasionalnya. Namun Indonesia juga berharap undang-undang tersebut tidak berdampak negatif bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan RRT mengenai hal ini. Isu ketiga yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya prinsip ASEAN Centrality dalam kemitraan Indonesia dengan mitra dialog ASEAN khususnya dalam situasi geopolitik yang sangat dinamis di kawasan. Teman-teman yang saya hormati di dalam pertemuan ASEAN Political Security Council APSC Indonesia menyambut baik kemajuan implementasi APSC Blueprint dan menyampaikan tiga isu yang penting untuk menjadi perhatian. Yaitu pertama pentingnya membangun ketahanan kesehatan yang kuat di kawasan. Yang kedua adalah pentingnya memajukan isu Women, Peace, and Security. Dan yang ketiga pentingnya implementasi kerjasama dalam konteks ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Sementara itu dalam pertemuan ASEAN Coordination Council ACC saya menyampaikan penghargaan dan dukungan serta komitmen negara-negara ASEAN terhadap Draft ASEAN Declaration on Travel Arrangement Corridor Framework yang menjadi usulan Indonesia pada KTT ASEAN ke-36 yang lalu. Indonesia mengharapkan bahwa Draft Deklarasi ini dapat diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-37 dan mengharapkan pengaturan lanjutan dapat segera dibuat dan dapat segera diimplementasikan. Adopsi Deklarasi ini tentunya mencerminkan persatuan ASEAN untuk mengatasi pandemi. Ini juga menunjukkan sikap solid ASEAN untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi tanpa mengorbankan protokol kesehatan. Momentum kesepakatan ini sangat tepat waktu karena bersamaan dengan rencana penandatanganan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership sebagai salah satu upaya untuk segera memulihkan ekonomi kawasan pasca pandemi. Nah, teman-teman di dalam pertemuan dari pagi sampai siang hari ini juga telah ditanda tangani aksesi Treaty of Amity and Cooperation, TEC, TAC, in Southeast Asia oleh tiga negara, yaitu Kolombia, Afrika Selatan, dan Kuba. Dan dengan penandatanganan aksesi tiga negara baru tersebut, maka saat ini telah terdapat 43 negara mengaksesi TEC. Teman-teman yang saya hormati masuk kepada bagian kedua dari press briefings yang ini yaitu laporan penyelenggaraan Inalak Business Forum 2020. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pada tanggal 9 November kemarin saya telah membuka forum bisnis Indonesia, Amerika, Latin, dan Karibia yang kedua yang untuk tahun ini dilaksanakan secara hybrid hingga tanggal 11 November 2020. Kegiatan ini adalah hasil kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan Kementerian BUMN. Selain beberapa menteri kabinet kerja dan Bank Indonesia, beberapa menteri dari kawasan Amerika Latin dan Karibia juga menyampaikan pandangannya yaitu Menteri Luar Negeri Chile, selaku Ketua Aliansi Pasifik, kemudian Wakil Menteri Luar Negeri Uruguay, selaku Ketua Mercosur, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Sistem Integrasi Amerika Tengah atau SICA, S-I-T-A, mewakili negara-negara Amerika Tengah. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya diplomasi ekonomi untuk diversifikasi pasar ekspor Indonesia, khususnya di masa pandemi ini. Kegiatan ini diikuti lebih dari 500 pemusaha dari Indonesia dan kawasan Amerika Latin dan Karibia. Teman-teman, di dalam pertemuan tersebut, saya juga meresmikan platform digital forum bisnis Inawak yang memuat informasi bisnis serta produk ekspor potensial Indonesia serta 108 proyek investasi di beberapa provinsi. Platform ini digunakan untuk memfasilitasi interaksi pengusaha Indonesia dan kawasan Amerika Latin dan Karibia yang selama ini dirasakan masih terasa jauh karena masalah jarak geografis. Nah, saya ingin juga menyampaikan beberapa kesepakatan kerjasama yang dihasilkan selama rangkaian pertemuan yang telah dilakukan. Yaitu, telah ditandatangani MOU kerjasama jaminan produk halal Indonesia Cili kemudian MOU kerjasama antara PT Sarinah Persero dengan Jufri International AG dan Grupo Industrial Omega SADCV Saya ulangi, Grupo Industrial Omega SADCV Kemudian MOU kerjasama NASA Art Furniture dengan Kamko Ratang Mables Kemudian MOU kerjasama PT Inuki Persero dengan Imin Meksiko Imin Meksiko serta MOU kerjasama antara PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dengan Ahora Peru Kegiatan ini juga telah menghasilkan kesepakatan bisnis senilai kurang lebih 71,02 juta US Dollar berupa produk furniture handicraft, souvenir, bank, makanan, minuman, coconut cargo ke coconut cargo dan melibatkan produk UMKM Indonesia Nilai transaksi ini besarnya dua kali lipat dibandingkan capaian Inala yang diselenggarakan tahun 2019 dan kegiatan yang dilakukan secara virtual ini memfasilitasi tidak kurang dari 31 pertemuan B2B bisnis to bisnis termasuk penandatanganan kesepakatan antara lain perusahaan Badax Brazil dengan gabungan pengusaha makanan dan minuman Indonesia mengenai pembukaan gerai Indonesia atau Indonesia Trading House di Brazil dan juga kesepakatan bisnis antara perusahaan Badax dengan Coca-Cola Group Indonesia yang direncanakan akan dilakukan pada akhir kegiatan dan melalui kegiatan ini serta peluncuran platform digital interaksi pengusaha akan terus difasilitasi sehingga meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan 33 negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia teman-teman yang saya hormati isu terakhir yang akan saya sampaikan adalah update terkait perlindungan warga negara Indonesia dalam kaitan ini ada tiga isu yang ingin saya sampaikan pertama adalah proses deportasi warga negara Indonesia dari Malaysia yang kedua adalah pemulangan APK WNI di kapal ikan RRT dan yang ketiga adalah pemulangan jamaah tablih dari India terkait proses deportasi warga negara Indonesia sebagaimana teman-teman ketahui Indonesia dan Malaysia terus menjalin kerjasama untuk mempercepat kepulangan warga negara Indonesia yang berada di berbagai detensi imigrasi di Malaysia pada tanggal 7 November yang lalu kembali dilakukan pemulangan melalui jalur udara sebanyak 501 WNI dari detensi imigrasi di Malaysia menuju Jakarta, Surabaya, dan Medan sejak Juni 2020 hingga saat ini kerjasama percepatan pemulangan melalui jalur udara tersebut telah dilaksanakan 5 kali dan total WNI yang berhasil dipulangkan adalah sebanyak 2.407 orang kerjasama ini diharapkan bukan saja mempercepat kepulangan warga negara Indonesia namun juga mengurangi resiko mereka terpapar COVID-19 di dalam detensi dan sebagai bentuk kehati-hatian seluruh WNI yang pulang ke Indonesia telah dilakukan tes PCR sebelum keberangkatan ke Indonesia dan seluruhnya telah dinyatakan negatif COVID-19 Indonesia pemerintah Indonesia ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama dengan pemerintah dan otoritas Malaysia kemudian yang kedua adalah pemulangan APK WNI di kapal ikan RRT sebagaimana saya telah sampaikan sebelumnya telah dilakukan 2 kali pertemuan bilateral saya telah melakukan 2 kali pertemuan bilateral Indonesia RRT pada tingkat Menteri Luar Negeri yang diantaranya membahas penanganan kasus APK WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan perusahaan RRT berbagai komunikasi dan pertemuan tindak lanjut pada tingkat teknis secara intensif juga telah dilakukan Alhamdulillah dari pertemuan-pertemuan dan komunikasi yang terus kita lakukan dengan RRT pada tanggal 7 November yang lalu telah dipulangkan 157 APK WNI termasuk 2 jenazah melalui pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara para APK tersebut bekerja di 12 kapal ikan RRT dan kemudian mereka semuanya diantar ke Indonesia menggunakan 2 kapal yaitu Longsin 601 dan Longsin 610 pemulangan langsung menggunakan jalur laut ini merupakan yang pertama kali dilakukan antara Indonesia dan RRT selanjutnya kita juga akan melakukan kerjasama pemulangan melalui jalur udara dan hari ini telah tiba 13 APK WNI yang stranded di Senegal saya ulangi hari ini telah tiba 13 WNI yang stranded di Senegal pemulangan dari Senegal merupakan pemulangan tahap terakhir dan pemulangan telah mulai dilakukan pada tanggal 27 Oktober dan 3 November yang lalu masing-masing adalah 33 dan 42 APK dengan demikian seluruh 88 APK WNI yang stranded di Senegal telah dipulangkan ke Indonesia seluruhnya upaya ini tentunya tidak terlepas dari diplomasi KBRI Dakar dengan pemerintah Senegal di tengah pandemi dan di tengah pandemi COVID dan mengizinkan para APK ini untuk turun kapal untuk kemudian dipulangkan melalui jalur darat pasca pandemi tahap pemulangan selanjutnya kita akan terus mendalami berbagai kasus yang dihadapi para APK termasuk pemenuhan hak-hak tenaga kerjaan dan penegak hukum akan terus didorong untuk melakukan kerjasama muncul legal assistant antara Indonesia dan ART oleh karena itu saya ingin menyampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Senegal dan juga pemerintah serta otoritas RRT isu yang ketiga adalah pemulangan jamaah tablik dari India teman-teman pada tanggal 7 November yang lalu kembali berhasil dipulangkan 36 jamaah tablik dari India seluruhnya telah menjalani tes PCR sebelum kepulangan dan dinyatakan negatif COVID-19 dengan demikian maka yang telah dipulangkan ke Indonesia jumlahnya adalah 669 jamaah tablik dan dengan jumlah ini maka sisanya adalah 82 jamaah tablik dari jumlah total awal 752 kita akan terus berupaya untuk segera memulangkan mereka yang masih berada di India dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan otoritas India atas kerjasamanya demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk press briefing pada hari ini terima kasih stay healthy, stay strong and stay united terima kasih terima kasih